Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kali ini Kelompok kami akan Mempresentasikan tentang Teori belajar kognitif Gestalt dan Jan Paget Yang akan dibawakan oleh Rizky, Wahyu, Azril, dan Rufy Riwayat hidup Max Wertheimer dan Jan Paget Max Wertheimer Lahir di Prakwe pada 15 April 1880 Max belajar hukum selama beberapa tahun Sebelum menyelesaikan doktoralnya Di bidang psikologi pada tahun 1904 Pada tahun 1910 Max mulai tertarik mempelajari persepsi Setelah melihat strumen yang disebut stroboskop Dalam mainan untuk anak-anak Dia mengembangkan teori persepsi Yang sering disebut teori gestalt Max kemudian diangkat menjadi profesor Dan pekerja di beberapa universitas di Jerman Sebelum pindah ke Amerika Serikat Pada tahun 1934 Selepas perang di Eropa Max meninggal pada 12 Oktober 1943 Selanjutnya ada Jane Paget Jane Paget lahir di New Hotel, Swiss Pada tahun 1989 Ayahnya merupakan profesor spesialis ahli Secara tepat berkenaan Tukunya merupakan seorang yang dinamis Intelligent Taku Paget tertarik pada alam ketika muda Ia suka mengamati burung-burung dan ikan di alam bebas Saat usia 10 tahun Ia menerbitkan garangan pertamanya Tentang burung pipit albino Dalam menjalani ilmu pengetahuan alam Pada usia 15 tahun Ia ditawar Sebagai kurektor molusca Di museum ilmu pengetahuan alam Di Geneva Namun ia menolak Karena lebih memilih melanjutkan Sekolah menengahnya terlebih dahulu Setelah tertarik pada ilmu biologi Ia mengganti fokusnya pada perkembangan intelektual Dan mulai pengaruh besar pada proses kognitif Pada perkembangan kepribadian Psikologi anak Tepatnya nama yang diberikan oleh Paget Karena ia telah mempelajari perkembangan intelijensi Paget meninggal pada 16 September 1980 di Geneva Pengertian teori Gestalt dan Jean Paget Yang pertama, teori Gestalt Teori belajar menurut psikologi Gestalt Sering disebut dengan field theory Atau insightful learning Menurut psikologi Gestalt Jelas bahwa teori ini Berbeda dengan teori perilaku Menurut psikologi Gestalt Manusia bukanlah satu-satunya orang Yang bereaksi terhadap perangsangan Yang mempengaruhi mereka Sebagai individu Orang berkomunikasi dengan dunia luar Melalui kepribadian mereka Dan dengan cara tertentu Tidak ada dua orang yang sama Atau memiliki pengalaman yang sama Dan memiliki kenyataan yang sama Yang kedua, teori Jean Paget Pemikiran Paget lebih mengatuh pada Pemahaman kognitif individu Yaitu tentang teori harapan Perkembangan individu Paget memiliki anggapan berbeda Dari ahli lain tentang perkembangan kognitif Terlebih lagi pada anak Ia menyatakan bahwa cara berpikir anak Bukan hanya kurang matang dibanding dengan orang dewasa Namun juga berbeda secara kualitatif Menurut Paget Anak dileherkan dengan beberapa skemata sensor motor Yang memberi kerangka interaksi awal Bagi anak dengan lingkungannya Dengan kata lain Hanya kejadian yang dapat diserap Ke skemata itulah Yang dapat direspon oleh anak Konsen Psikologi Gestalt Pendukung sekolah Psikologi Gestalt Telah menyatakan pandangan yang bertentangan dengan sekolah lain Seperti sekolah persekutuan Bagi pengacara wanita Pengembangan adalah proses yang berkelanjutan Agar di sisi lain Luas dan meskipun ada dua bagian-bagiannya Hanya satu bagian Bukan hubungan yang berfungsi dengan bagian lain Dan dengan bagian pertama pada umumnya Gerakan Gestalt dimulai di Jerman pada tahun 1912 Dan dipimpin oleh Max Wertheimer Di bawah pendirinya Wolfgang Kohler Pandangan Wolfgang Kohler dan Kurt Kovach Yang mempelajari observasi dan pemecahan masalah Dia menyesal menggunakan metode yang aman di sekolah Dan meminta siswa untuk pemahami Bukan menghafal secara akademis Wolfgang mengeksplorasi jiwa simpanse Kepulauan Kanari Dan selanjutnya Eksperimen Wolfgang Eksperimen pertama Wolfgang Kohler membangun kandang tempat simpanse Simpanse kemudian ditempatkan di dalam kandang Dan pisang ditempatkan di atas kandang Dan eksperimen kedua Pada percobaan kedua Permasalahan yang dihadapi simpanse semakin sama Yaitu cara memetik atau mengambil pisang Namun kandang itu dilengkapi dua tiang atau tongkat Eksperimen ketiga Pada percobaan ketiga Wolfgang Kohler masih menggunakan kurungan Simpanse dan pisang Namun dalam percobaan ini Simpanse mendapat kotak yang kuat di dalam kandang untuk dipancat Dan eksperimen keempat yang terakhir Percobaan keempat mirip dengan percobaan ketiga Yaitu pisang hanya ditaruh di dalam kandang Dan diberi dua kotak di dalam kandang Awalnya kotak itu hanya digunakan untuk mengambil pisang Tetapi tidak berhasil Dan prinsip-prinsip teori gestalt Yang pertama hubungan antara individu dan lingkungan Disebut bidang kesadaran Setiap persepsi memiliki organisasi yang dianggap oleh manusia Sebagai bentuk dan bumi Jadi indera persepsi ini lebih merupakan fungsi dari kodrat manusia Daripada kemampuan untuk belajar Organisasi ini berdampak pada makna bentuk Dan yang kedua Prinsip-prinsip pengorganisasian Yang pertama Principle of Proximity Yaitu organisasi yang berdasarkan kedekatan elemen Kedua Principle of Simality Organisasi yang didasarkan kesamaan elemen Dan ketiga Principle of Objective Set Organisasi yang didasarkan mental set yang sudah terbentuk pada waktu lalu Dan Principle of Continuity Organisasi yang didasarkan kesinambungan pola Dan Principle of Clause atau Principle of Good Form Organisasi yang didasarkan bentuk Dan Principle of Figure and Ground Sebuah organisasi yang didasarkan pada pengertian bentuk yang lebih jelas Dan dianggap sebagai figur aspek penting dalam memahami angka dan objek Dan Principle of Isomorphism Organisasi yang didasarkan yang konteks Hukum teori belajar Gestalt Hukum pragnas Tunjukkan tentang arah segala acara Yaitu pragnas artinya keadaan seimbang Gestalt bagus Gestalt bagus Ini adalah keadaan yang seimbang Fitur disertai silsilah sederhana Stabilitas, simetri, dan sebagainya Hukum tambahan Psikolog melakukan penelitian di bidang penglihatan Dan menemukan bahwa benda-benda di mata Dibentuk sebagai hembusan Tempat menurut prinsip-prinsip tertentu Hukum kedekatan Hukum kedekatan Hukum dan kesetaraan Ada 6 prinsip terpenting dalam organisasi Yang pertama Figure and Ground Relationship Mengingat setiap daerah pengamatan Dapat dibagi menjadi dua Bagian yaitu citra bentuk dan latar Kedekatan atau proximate Unsur-unsur yang berdekatan dalam bidang observasi Kunci akan dianggap sebagai tipe tertentu Similarity atau kesamaan Bahwa hal yang biasa dipandai sebagai kepemilikan suatu benda Arah bersama atau common direction Unsur-unsur dari daerah pengamatan Yang sama dapat dibahami memiliki bentuk atau bentuk tertentu Keseterhanaan atau simplicity Bahwa masyarakat memperlihatkan daerah pengamatannya Dalam bentuk yang sederhana Teratur dan dibangun dengan baik Berdasarkan penataan dan keteraturan yang simetris Dan yang terakhir Ketertutupan atau closer Bahwa orang mengisi kekosongan dalam model objek atau observasi yang tidak lengkap Selanjutnya konsep teori Jen Biget Teori Biget sering dikenal sebagai epistemologi genetik Teori ini berusaha melacak perkembangan intelektual Mengacu pada pertumbuhan perkembangan Bukan pada keturunan atau gennya Biget berpendapat bahwa ada luar fungsional Antara tindakan fisik dan tindakan mental Dan perkembangan berpikir logis anak-anak Biget melihat perkembangan intelektual Sebagai proses membangun model realitas dalam diri Dalam rangka memperoleh informasi mengenai cara-cara Membangun gambaran batin tentang dunia luar Karena sebagian besar masa kecil kita Dihabiskan untuk aktif mempelajari Diri kita sendiri dan dunia luar Contohnya anak dan api Jadi anak diberi pengetahuan bahwa api itu panas Kemudian dia memegang Dan selanjutnya ketika diberi gambaran tentang api Dia akan berpikir bahwa api itu panas Selanjutnya tahap perkembangan intelektual Piket memiliki teori tentang tahapan perkembangan intelektual Fokusnya pada perkembangan intelektual Yang pertama ada sensory motor Tahapan di mana bayi belajar tentang diri mereka sendiri Melalui indera yang berkembang Seperti penglihatan, perabak, pendengaran, dan lain sebagainya Tahapan ini merupakan dasar bagi perkembangan kognitif selanjutnya Selanjutnya ada tahap praoperasional Di mana anak telah menunjukkan aktivitas kognitif dalam menghadapi berbagai hal di luar dirinya Cara berpikirnya bersifat tidak sistematis, tidak konsisten, dan tidak logis Misalnya terkadang anak pada tahap praoperasional ini Berpikir bahwa semua benda hidup itu seperti dirinya Atau semua benda hidup itu mirip dengan dia Juga dia memiliki kepercayaan bahwa Menilai sesuatu berdasarkan apa yang dia lihat atau dia dengar Selanjutnya operasional konkret Tahap operasional konkret ini Anak sudah cukup matang untuk menggunakan pemikiran logika Namun hanya untuk objek fisik yang ada saat ini Sebagai contohnya, anak-anak diberi tiga boneka dengan warna rambut yang berlainan Mereka tidak mengalami kesulitan untuk mengidentifikasi boneka yang berambut paling gelap Tapi kalau misalnya dikasih pertanyaan tentang yang membulatkan pemikiran dia Kayak misalnya rambut boneka pertama lebih terang dari rambut boneka kedua Sedangkan rambut boneka kedua lebih gelap daripada rambut boneka ketiga Nah kayak gitu tuh anak masih kurang bisa menangkap maksudnya Menangkap maksud jawabannya seperti apa Terus selanjutnya ada operasional formal Tahap ini anak sudah tidak perlu berpikir menggunakan pertolongan benda Atau peristiwa konkret Ia sudah mampu untuk berpikir secara abstrak Selanjutnya ada tingkatan perkembangan intelektual Yang pertama kedewasaan Perkembangan sistem saraf sentral Dan manifestasi fisik lainnya mempengaruhi perkembangan kognitif Kedua ada penalaran moral Interaksi dengan lingkungan fisik yang digunakan anak untuk mengabstrakkan berbagai sifat fisik benda Selanjutnya pengalaman logika matematika Pengalaman yang dibangun oleh anak Yaitu membangun hubungan antara objek-objek Sebagai contoh misalnya Anak yang sedang menghitung beberapa kelereng yang dimilikinya Dan ia menemukan ada 10 kelereng Konsep 10 ini bukan tentang sifat-sifat kelereng tersebut Melainkan suatu konstruksi lain yang serupa Yang disebut pengalaman logika matematika Selanjutnya transmisi sosial Tingkatan transmisi sosial Yaitu pengetahuan itu datang dari orang lain Seperti pengalaman bahasa Interaksi dengan teman dan orang dewasa Selanjutnya ada pengaturan sendiri Yaitu mampu menjelaskan hal-hal yang dirasa anak dari lingkungannya Biasanya disebut ekwilibrium Yang selanjutnya ada penerapan teori gestal Di sini ada 3 macam Ada pengalaman tilikan atau insight Dalam tilikan memegang penting pada perilaku Dalam pembelajaran hendaknya beserta didik memiliki kemampuan tilikan Yaitu mengenal keterkaitan unsur-unsur dalam suatu objek atau peristiwa Yang kedua ada pembelajaran yang termakna atau meaning learning Kebermaknaan unsur-unsur yang terkait akan menunjang pembentukan tilikan dalam proses pembelajaran Makin jelas makna hubungan suatu unsur akan makin efektif suatu yang dipajari Hal ini sangat penting dalam kelihatan pemecahan masalah Khususnya dalam identifikasi masalah dan pengembangan alternatif pemecahannya Yang ketiga ada perilaku bertujuan Fusposive behavior Bahwa perilaku terarah pada tujuan Perilaku bukan hanya terjadi akibat hubungan stimulus respon Tetapi ada keterkaitannya dengan tujuan yang ingin dicapai Proses pembelajaran akan berjalan efektif jika beserta didik mengenal tujuan yang akan dicapainya Kemudian penerapan teori jika Poin pertama bahasa dan cara pikir anak-anak berbeda dengan orang dewasa Sehingga ketika guru mengajar ia menggunakan bahasa yang sesuai dengan cara berpikir anak Yang kedua ketika dihadapkan pada lingkungan yang baik Maka anak akan dapat belajar lebih baik Dan guru harus membantu anak agar berinteraksi dengan spikolog Yang ketiga bahan ajar yang dipelajari anak spiknya yang dirasakan baru namun tidak asing Nah yang keempat memberikan peluang pada anak Supaya anak belajar sesuai dengan tahap perkembangannya Demikianlah presentasi dari kami Apabila ada yang kurang tepat dari pembahasan tadi Mohon kami diberitahu Mohon diberi pembenarannya Karena kami juga masih sama-sama belajar Kurang lebihnya mohon maaf Kalau ada yang belum paham silahkan ditanyakan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh